kita coba cek nomor nama jabatan dan NIP nya ya yang pertama coba kalian lihat nah bisa kalian lihat ya hasilnya ya ini dia hasil dari surat massal dengan format 4 record jadi ada 4 lembar surat dengan format yang sama namun penerima yang berbeda-beda Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman belajar komputer dari nol kita ketemu lagi ya jadi seperti namanya ini adalah salah satu alternatif yang sangat membantu bagi kalian yang mungkin membutuhkan satu format surat tetapi kita bisa menggunakannya untuk banyak penerima seperti contohnya disini ya jadi yang ada tanda panahnya ini nomor, nama, jabatan serta NIP itu tidak diketik seperti yang kalian lihat sekarang tetapi nanti kita melakukan metode insert namanya namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan mengenai surat massal ini jangan lupa dukung terus channel ini supaya berkembang lebih baik lagi ke depan dengan cara mengklik like subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng serta share sebanyak-banyaknya agar manfaatnya bisa diketahui dan didapatkan oleh banyak orang baik kita langsung saja masuk ke pembahasannya namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang itu di bawah sini ada format tanda tangan ya teman-teman yang harus kita masukkan dulu kalian bisa menggunakan ribbon tab insert kemudian cari di text box nah disini kalian pilih saja simple text box nanti akan masuk seperti ini ini bisa langsung kita hapus tekan tombol delete saja lalu kita ketikan format tanda tangan yang kita butuhkan nah ini sudah jadi isi dari format tanda tangannya sebelum kita lanjutkan kita ctrl A dulu teman-teman soalnya jarak spasi maupun jenis hurufnya masih belum sesuai dengan format hukum yang diminta di soal ya ctrl A kita ganti menjadi areal nomornya 12 ya jarak spasinya juga kita amankan space before space after kita hilangkan lalu kita sesuaikan dengan jarak spasi yang kita butuhkan yaitu 1,5 nah khusus di bagian nama beserta jabatan itu kaedah dasar jarak spasinya adalah 1 cm jadi kalian boleh menggunakan shortcut ctrl 1 langsung atau sama dengan kalian mempilih tombol ini teman-teman lalu memilih 1,0 yang ini kita berikan underline cukup di block ctrl U yang ini juga dia butuh agak tebal ctrl B nah yang terpenting adalah kita bisa mengatur posisi dari tempat tanda tangan ini ya text box nya cara menggeser text box tanda tangan ini kalian cukup arahkan kursor ke kotak tersebut lalu nanti ada kursor tanda panah 4 arah ya yang lancip kalian cukup klik tahan pada mouse lalu geser ke tempat yang kalian inginkan nah sudah kemudian satu hal lagi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara menghilangkan format kotak ini caranya cukup klik pada kotak tersebut pada garisnya ya lalu kalian bisa klik kanan pilih di format shape lalu kalian memilih line color pilih aja no line no line itu artinya tidak ada garis plus maka garisnya akan hilang sudah selesai sekarang kita langsung ke surat masalnya isi dari kategorinya itu akan sama nanti seperti soal ada nomor kemudian nama jabatan maupun tahapan-tahapannya pertama-tama kita posisikan pointer kita di tempat kategori nomor ya karena nanti kita akan memasukkan kategori pertama yaitu nomor di posisi pointer ini setelah itu tahapan-tahapannya kita mulai dari ribbon tab main links kemudian kalian masuk di start mile merge untuk memulai lalu pilih step by step mile merge wizard nah ketika kalian mengklik step by step maka akan ada 6 tahapan ya yang harus kita lalui untuk bisa sampai pada posisi akhir penyelesaian dari surat masal di bagian ini ada keterangan untuk memilih jenis dokumen apa yang akan kita kerjakan kalau misalnya kita menggunakan format surat yang kita pilih disini adalah letter teman-teman setelah itu kita langsung klik next starting dokumen akan masuk ke step 2 ya nah pada saat kita masuk di step 2 teman-teman disini ada keterangan ya untuk memulai dokumennya bagaimana kamu akan mengatur suratmu gitu kan jadi yang kita pilih disini adalah use the current document gunakan dokumen yang sementara ini kita tampilkan lalu setelah itu kita klik select recipient untuk masuk ke tahapan ketiga atau step 3 nah di step 3 ini yang penting teman-teman kalian harus perhatikan karena kita akan memilih penerima jadi recipient ini artinya penerima kita akan menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi penerima surat kita lewat mode ini ya type a new list buat daftar baru setelah kalian klik kalian pilih pada bagian ini ya create create itu artinya buat daftar penerima baru klik satu kali akan muncul kotak dialog seperti ini yaitu new address list ada tampilan di wall tampilan yang memang standar komputer ya pada umumnya berisi title first name last name company name address line 1 dan seterusnya jadi ini ada banyak recipient information yang tertera ini akan kita ganti menjadi nomor kemudian disini nama disini jabatan dan disini NIP sesuai dengan permintaan format kategori di soal caranya seperti apa untuk menggantinya masuk disini ya teman-teman customize kolom klik satu kali akan muncul kembali kotak dialog customize a voice list nah disini semua nama kategori itu akan muncul kita bisa menggantinya dengan cara menghapus satu per satu sebab tidak ada mode menghapus massal ya di bagian ini bisa juga di block satu-satunya cara adalah kita menghapusnya satu per satu atau one by one klik delete yes delete yes sampai habis ya anggap aja dia sesuatu yang memberatkan hati kalian yang harus dibuang jauh-jauh yang membuat kita gak bisa move on dihapus aja di delete aja gitu ya setelah habis kalian bisa masukkan kembali kategori yang kita butuhkan dengan cara mengklik add add itu artinya tambah akan muncul lagi kotak dialog yang lebih kecil namanya add fill tambahkan kategori jadi buat nama kategori kita yang sesuai dengan kebutuhan yang pertama tadi nomor ya jadi kita ketikan nomor setelah selesai namanya kalian boleh klik ok ini satu sudah selesai kita mau nambah kategori berikutnya adalah nama pilih lagi add lalu ketik nama ok kembali add lagi ketik kembali jabatannya ok add lagi nip nah ini sudah selesai ada 4 kategori yang sudah kita input kalau sudah selesai seperti ini kalian bisa klik ok akan akan muncul kategori-kategori yang sudah kita format ya sudah kita buat yaitu nomor nama jabatan maupun NIP sekarang tegas kita mengisi recipient information ini di dalam tabel tapi kita coba tengok dulu ya permintaan soalnya di depan itu kita diminta untuk memasukkan tempat record ya jadi kita akan memasukkan 4 penerima disini ceritanya kita boleh sekarang saja sebab dalam soal itu tidak ditentukan nama-namanya nomornya maupun jabatan selanjutnya nah ini kan sudah jadi satu kita mau menambahkan 3 lagi jadi kalau kita mau menambahkan penerima selanjutnya kita bisa klik pada bagian new entry new entry itu artinya tambahkan entry baru nomornya kita lanjutkan nah kalau sudah selesai informasi yang kita butuhkan jadi ini jumlahnya unlimited tanpa batas sebanyak berapapun kalian bisa masukkan disini ini yang saya masukkan surat masalnya karena kita bisa memasukkan data-data penerima suratnya berisi kategori-kategori yang kita butuhkan nanti ke depannya kalian bisa sesuaikan saja kategori-kategori apa yang ingin kalian tambahkan disini setelah selesai semua kita bisa langsung klik OK akan muncul kotak dialog lagi nah ini kotak dialog penyimpanan daftar alamat namanya adalah address list berisi 4 nama yang tadi atau 4 record yang tadi sudah saya buat jadi kalau bisa saran saya kalian simpan di folder yang udah dicari sehingga ketika nanti membuka file surat masal ini ketika kalian diminta mencari filenya kalian tahu tempat nya dimana untuk nama bebas kita save ini adalah kotak dialog konfirmasi bahwa kita sudah memasukkan 4 data setelah itu selesai kita klik OK kita lanjut ke next ya write your letter kita akan membaca surat kita klik satu kali masuk di step 4 nah di step 4 inilah tempat kita memasukkan kategori-kategori yang sudah kita buat tadi cara memasukkannya adalah dengan mengklik ribbon tab mailings lalu kalian masuk di insert merge fill akan muncul 4 kategori yang sudah kita buat yaitu nomor nama jabatan dan meet kebetulan pointer tadi sengaja saya sudah arahkan kalian untuk memposisikan pada posisi ini supaya kita bisa langsung mengklik kategori nomor sehingga nanti dia masuk disini coba klik masukkan dia formatnya sudah bukan ketikan lagi tetapi dalam bentuk merge fill teman-teman kategori kita klik lagi di bagian nama untuk memasukkan kategori nama insert merge fill lalu pilih nama klik di tempat jabatan insert merge fill jabatan klik di nomor induk pegawai insert merge fill ini beda kan kita coba cek betul ya aman ya setelah kita memasukkan kategorinya lanjut ke preview your letter kita tampilkan atau kita lihat isi dari kategori ini ya memastikan bahwa sudah benar data-data yang sudah kita input klik lagi next akan masuk di step 5 di step 5 kita bisa melihat ya isi dari kategori yang sudah kita buat seperti nomor ini sudah bukan lagi iklisan nomor di sana tetapi 001 disini sudah berubah menjadi agus cakep presdir 91 2345 sesuai dengan data yang kita masukkan ya kan nah disini ada keterangan resipian 1 berarti penerima 1 kalau kita mau melihat penerima 2 di klik tanda panah ke kanan ini berubah menjadi 002 susi dan selesnya ya klik lagi resipian 3 ini dia isinya ya kan resipian 4 ini juga isinya nah udah hanya 4 aja kan yang kita bikin jadi kalau misalnya kita bikinnya banyak ada 50an berarti disini resipiannya bisa kita klik sebanyak jumlah data yang kita masukkan tanpa mengubah format surat sebelumnya yang sudah kita buat disini inilah yang dimaksud dengan surat masal jadi ketika kita nanti melakukan print print akan keluar sejumlah record yang sudah kita buat setelah itu kita klik next untuk complete the match menyelesaikan penggabungannya nah ini akan masuk di step 6 ya disinilah poin terpentingnya juga teman-teman untuk printnya jadi kalau kalian mau melakukan print kan biasanya kita pakai ctrl p ya seperti ini ya tapi kalau disurat masal printnya lewat tombol ini merge to printer akan muncul kotak dialog match to printer kalian pilih all all itu artinya semuanya lalu pilih ok nah secara tomates nanti akan terkonek ke mode printer lagi lalu kalian bisa mengecek kembali ukuran kertasnya ya sama seperti yang sudah dipelajari sebelumnya ini diganti dulu printer paper size-nya kalau kemarin kita menggunakan f4 berarti kita ganti disini sesuai dengan ukuran f4 di sini 215 mili kemudian di sini 330 kita ok ini sudah berganti formatnya ok lalu setelah itu kita bisa klik ok untuk melakukan print dan kita coba cek langsung di printernya ya teman-teman kita buktikan langsung apakah sudah sesuai dengan format yang sudah kita atur tadi ini adalah lembaran pertama kita coba cek nomor nama jabatan dan nitnya yang pertama coba kalian lihat ini adalah nomor surat keempat namanya faiz jabatan anggota ini nitnya yang kedua yang kedua nomornya tiga Zahra bendahara nomor di pegawai yang tadi sudah saya input ya di dalam daftar penerima atau resipian list ini ini nomor ketiga dia nomor dua susi jabatan sekretaris ini nomor ini pegawainya dan masih ada satu nomor lagi yang sudah selesai ini ini adalah surat nomor satu namanya Agus cakep presidir nipnya sekian terbukti ya cuma ini mohon maaf karena kebetulan printer saya hanya menggunakan warna hitam jadi warna lain dia kurang begitu jelas terprimnya ya ini dia hasil dari surat massal dengan format 4 record jadi ada 4 lembar surat dengan format yang sama namun penerima yang beda-beda demikian dari saya Agus Ali Maksum sebagai pemandu komunitas belajar komputer dari nol semangat belajar mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang berkompeten di bidang aplikasi perkantoran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video tutorial selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax